Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di Airfree Tech Masih bersama saya, Airfree Tasman Pada video kali ini, kita akan belajar Cara menghubungkan Google Sheet Data dari Google Sheet dengan Kedalam Microsoft Excel kita Jadi kita tidak perlu mendownload Atau Copy paste Data dari Google Sheet Secara berulang-ulang ke Microsoft Excel Kita bisa membuatnya Secara otomatis terhubung ke Microsoft Excel Oke Sebagai percobaan Kalau teman-teman masuk dulu di Google Formnya Google Form untuk membuat Seperti nanti data masuk di Google Sheet Kalau teman-teman Mau ini ada template yang Sudah ada di otomatis Template Template bawaannya Google Sheet yang masuk saya Teman-teman bisa langsung Klik di sini, saya pakai yang Informasi kontak ini Ya Saya kirim dulu Saya mau ambil linknya Berpendek URL Salin Nah misalnya saya mau Mengisi data Mengisi data Kita masukkan data Kedalam Google Sheet Google Sheet Misalnya ada orang yang mendaftar Di Google Form kita Oke Misalnya saya Kita isi dulu datanya Reduce Shashman Email Kita isi data Yang isi-isi saya dulu ya Jalan Jalan Perintis Misalnya Nomor HP 081337664013 Komentar Mantap Mantap bro Oke misalnya kita mau kirim data seperti ini Kita masukkan dulu datanya Kirim Nah Jawaban kita sudah terrecord disini Kita close dulu ini Sudah ada disini jawabannya Teman-teman langsung klik disini Buat spreadsheet Buat Nah kita sudah punya data seperti ini Nah Misalnya kita mau Nanti Kita mau Copy data ini ke Microsoft Excel Masalahnya adalah Setiap saat data ini bertambah Misalnya kita ingin mengolah datanya di Microsoft Excel Setiap Misalnya ada Banyak pendaftar nantinya Kita tidak Kita kurang-kurang efisien Kalau kita Meng-copy datanya setiap saat Atau berapa menit Mending kita Hubungkan saja Microsoft Excel nya dengan Google Sheet yang ini Untuk menghubungkannya teman-teman langsung di Menu file Sebenarnya seperti video sebelumnya Cara import data dari website Ke Microsoft Excel Namun ini ada langkah tertentunya lagi Coba teman-teman Menuju ke menu file disini Yaitu pindah Publikasikan ke web Publikasikan di web Nah disini ada seluruh dokumen Apa yang mau teman-teman Tambahkan disini Kalau teman-teman punya banyak sheet disini Punya banyak sheet disini Maka akan muncul disitu sedentar Disini kita punya Satu sheet yaitu Form response 1 Kita lagi ke file Kesini publish di web Nah disini Ada muncul form response Kemudian di halaman web ini Teman-teman pilih csv Yang ini nilai dipisahkan koma Atau dalam kurung itu csv Langsung teman-teman publikasikan Publikasikan Klik ok Dan kita sudah dikasih link Seperti ini Jangan lupa di copy linknya Close Kita masuk disini Seperti di video sebelumnya Saya jelaskan cara import data Dari web ke excel Perbedaannya tadi Cuma yang disitu Harus di publish dulu ke web Supaya kita lebih mudah nariknya Teman-teman menuju ke menu data Setelah itu From web Langsung di paste disini URL nya Oke Klik ok Datanya sudah muncul disini Kita klik saja Load saja Jadi dia akan buat Sheet baru Klik load Nah ini data kita Jadi kita gampang Untuk membuat pivot disini Atau Kita gampang kirim datanya Ke boss kita Atau Ke atasan kita Atau Ke peruangan apapun Yang berkaitan dengan excel Walaupun di Google Sheet juga bisa Melakukan hal yang sama Misalnya pivot Atau apapun Banyak juga yang bisa dilakukan Di Google Sheet Oke Misalnya kita ingin Misalnya ada orang yang sudah Ada orang yang mendaftar baru disini Di Google Form kita Misalnya saya Isi jawaban lagi Disini Link nya tadi Setelan nya Jauhkan sebagai quiz jawaban Persentasi default Jawaban Isin Isinkan Batas Oh ini Jadi saya ubah dulu ini Supaya saya bisa berisi Isi berkali-kali Saya close Ini Saya kasih off Disini Jadi saya bisa isi Google Form nya Berkali-kali Supaya kita lihat datanya Oke Saya habis disini Saya isi lagi Google Form nya Namanya Ari Ari Di Adgmail.com Alamat Jalan V Tarani Nomor telpon 0811 3456 7890 Oke Komentar Terbaik Setelah itu Teman-teman bisa kirim disini Kirim Nah datanya sudah masuk disini Datanya sudah masuk disini teman-teman ya Masuk Dan Kita coba tambahkan manual disini Kita tambahkan manual datanya Kita tinggal ubah Kita copy datanya Terus paste disini Paste disini Paste disini Ini Henry Elf Setelah itu kita ganti lagi Agorys Setelah itu Gary Setelah itu Oke Misalnya kita sudah punya data seperti ini Kita misalnya ada sudah banyak orang yang isi Google Form nya sampai ke bawah sini Kita tidak perlu copy ini Kasih masuk di Excel Satu-satunya Kayak begini Kalau ada update lagi Kita copy lagi Itu membuat kerjaan tidak efektif dan tidak efisien Jadi Datanya sudah seperti ini Untuk munculkan data ini di Microsoft Excel Teman-teman langsung klik Kanan disini Setelah itu Refresh Refresh Oke Nah disini sudah muncul semua datanya Teman-teman juga seperti video sebelumnya Teman-teman bisa setting Seberapa sering kita mau refresh datanya disini Teman-teman langsung klik disini Klik di dalam tabelnya Ada menu query disini Klik di menu properties disini Nah teman-teman bisa atur setting waktunya Mau refresh setiap berapa menit Atau berapa Ya berapa menit Berapa jam Atau teman-teman bisa pilih refresh saat File dibuka juga bisa Teman-teman bisa pilih semuanya ini Misalnya teman-teman sudah tutup filenya Teman-teman mau Saat mau buka Filenya otomatis terrefresh Maka pilih disini Kalau mau refresh setelah berapa menit Teman-teman bisa pilih disini Oke Intinya harus Intinya sesuaikan saja dengan kebutuhannya Teman-teman Oke teman-teman Sampai disini dulu pertemuan kita kali ini Semoga apa yang saya bagikan Bermanfaat buat teman-teman Dan kalau ada Saran Kritik yang membangun untuk channel ini Teman-teman bisa taruh di kolom komentar Request materi juga bisa teman-teman Taruh di kolom komentar Terima kasih teman-teman Stay blessed everybody Keep learning and keep sharing Bye bye